Yang mulai di daerah Bolshell, ada yang mulai di daerah Bolshell Bolshell, Bolshell Memang ini yang first class Ini ada 9 seat aja, pakai air riba kencana Ini nanti akan dibuat ke busnya Nanti ini dipilih yang berangkat hari ini Sama keduanya, puter balik Karena Aduh Bungar, stop nih Bungar, stop nih Bungar, stop nih Kalau di negara itu ekstrim banget ya, parah Nah, muncul nih Bentar nih Mantap Mantap Dapat kerasuri Jadi sama-sama maju Tuhan kek Entah Tuhan kek Tuhan kek Tuhan kek Tuhan kek Tuhan kek Ketemu sama gua cuma ini bisa ngelewati Kita di Palaka Terima kasih telah menonton! 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 banyak kita teman-teman tuh lihat dong semangat bangun sulai dan pahan kendari sabar menanti sabar menanti ini salah satu bus makasar kendari juga nih teman-teman bisnya disitu ini sudah dan subuh aku mau ke masjid yang ada disana terus kita menuju ke masjid udah subuhan sekalian kita subuhan berhenti subuh di Palaka kita subuhan dulu karena masih ganti ban dalam angung ya berhenti subuh kan ini sekalian dong subuhan dulu jam 5.15 aku udah selesai sholat subuh tadi Alhamdulillah dan ini belum selesai juga sepertinya ya bagaimana kita menunggu saja namanya juga dalam perjalanan gak ada yang tau ya gak semua perjalanan itu lancar jadi dari sini sudah dekat dengan ke pelabuhan bajuai ya bajuai sudah dekat nah ini sudah belum kayaknya udah sih baru mau beres sih atau baru copot bannya mau ganti ban dalam dulu nah jadi teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari makasar kendari selain bus ini ini bus yang aku naikin bis-bis makasar kendari atau salah satunya asma indah yang rajin atau rutin setiap hari kalian juga bisa naik pesawat aku cek di traveloka itu harganya sekitar 679.680.000 paling mahal 800.000 800.000 itu pesawat dari makasar kendari atau kendari ke makasar nah itu 800.000 kayaknya city link nah terus selain itu kalau kalian mau darat bus juga bisa jadi makasar murawali itu tiketnya kisaran 400.000 sampai 500.000 murawali kendari 330.000 ada bintang asri ya jadi total sekitar 800an ribu nah kalau kalian naik ini 300.000 aja tapi ya dengan perjalanan yang lebih lama gitu ya balik lagi ya pilihan kalian ada di masing-masing gitu itu sekadar informasi dariku yuk kita sambil nungguin selesainya berganti ban dalam ini kucingnya tuh masih kecil mana ibu kamu mana ibu kamu kurus malu ayo manjanya mana 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 mengantuk tinggal kenal turun 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 ayam coy yang di atas ini Kayaknya ini angkot-angkotnya Bukan sih kayak gini-gini tuh Angkotan penumpang enggak sih kayak gitu Terus baru terpal Beo Putra 42 Dari Makassar Putra 42 Ini Livri Haryanto Ini salah satu pemain dari Kendari Makassar Siapaan menuju ke Makassar Tapi setiap ada yang masuk Pasti kronya ada yang nanya Kenapa Ya halo selamat pagi teman-teman Selamat bergabung Di channel Afi Pirginawan Yang baru mengikuti perjalananku Ini aku lagi ada di Terminal Peta Punggoa Atau Watampone ya Ini mungkin salah satu terminal Mungkin satu-satunya terminal terbesar Di Kabupaten Bone Ya ini enggak tahu ini terminal Peta Punggoa Atau terminal Watampone ya Ini termasuk besar sih ini Nah jadi Ini kita masih Di sini Jadi sudah dari Semalam dari gelap Terus aku selat subuh Dan ini juga belum beres Karena kita masih nunggu Salah satu spare part Salah satu baut ya Bautnya itu Ada yang kurang Nah jadi Mau pinjam sama yang Unit yang Dua Yang semalam Kena lambung Atau disalib ya Antara Sabar Menanti Atau Putra Empat Dua ya Pokoknya Di antara dua itu deh Pokoknya Nah nanti kita paling pinjam Bautnya dulu Nah ini Jadi kita sambil Nungguin beres Ini masih di sini Masih ya Sambil nunggu keberangkatan Dan tadi juga aku dapet info Untuk penyebrangannya Kapalnya itu Ada tiga keberangkatan jamnya Ada yang jam delapan Jam sepuluh Sama yang jam satu siang Nah sebenarnya nih Yang dua bis ini Istirahat nih tidur Karena menghindari kapal pertama Nah kapal pertama Yang jam delapan pagi itu Itu katanya kapalnya Yang paling buruk ya Kapalnya paling jelek Dan itu Perjalanannya 12 jam Nah kalau Pakai kapal yang Yang kedua Yang jam sepuluh Itu Bisa Tujuh sampai delapan jam Jadi bisa lebih cepat Bahkan bisa kesalib Yang kapal pertama Makanya Bis-bis Itu bis-bis Makasar Kendari Itu banyak yang Nahan-nahan Sebelum sampai pelabuhan Karena kalau sudah di pelabuhan Misalnya Normal itu Sampai pelabuhan jam tiga Jam empat pagi Nah itu biasanya Harus naik kapal pertama Jadi mau gak mau Harus naik Habisan nahan ke kapal berikutnya Makanya nahannya sebelum di pelabuhan Infonya sih Biasanya pada tidur dulu Di Perwakilan Bukan perwakilan ya Di rumah Ownernya mereka Jadi tadi tuh Di daerah Liriawayang Itu tadi yang rumah Mampir itu Itu rumahnya owner Dari Asma Indah Ternyata Yang pas naikin motor Nah disitu Jadi Yang sabar menanti juga Tadi dua bis Sama satu lagi Apa itu ya Itu istirahat dulu Nahan kapal Bukan nahan kapal Maksudnya Nahan jam keberangkatan kapal Biar ikut yang jam 10 Nah jadi Yang bikin aku kaget nih ya Penyebrangan dari Bajoe Atau bone Menuju ke Kolakah Itu 4.250.000 Untuk sekelas bis ini Ini mahal banget sih Penyebrangannya ini Sumpah Jadi ini bisa dibilang Salah satu penyebrangan Termahal ya Menyebrangi Teluk bone Gitu ya Mahal aja 4.250 Dapet bis Begini ya Mungkin bisa dikaji ulang Walaupun memang Mungkin gak banyak Peminat penyebrang itu ya Tapi kan setidaknya Harganya Ya gak sama hal itu sih Tapi gak tau deh Nah itu Intinya itu sih Terus Tadi juga baru dapet info Yang ke arah Makassar Penyebrangannya Hampir nabrak pulau Hampir nabrak gunung Atau pulau Jadi puter balik Ke kendari Jadi Penumpangnya Balik lagi ke kendari Karena memang Hampir mau nabrak Pulau Dan akhirnya Kekendari Karena tergantung Ombaknya Kalau lagi gede Ya puter balik lagi Gitu Intinya segitu Ya mudah-mudahan Pagi ini kita lancar Penyebrangan jam 10 Karena kapalnya bagus Dan mudah-mudahan Kekejar yang jam 10 Karena kalau yang jam 1 Wah nyampainya Bisa besok pagi Tapi aku sih Fine-fine aja ya Karena perjalanan Aku besok Agak Santai lah Maksudnya gak harus Pagi sampai Gitu Nah Ini kita masih nungguin Aku mau nyari sarapan Ini disini Baru jam 6 Lewat 10 menit Jangan melihat 15 menit Jadi belum ada Yang ngejuang apa-apa Yuk kita cari tempat Berebah-berebah Karena kita masih nungguin Si yang disitu dua Karena krunya udah dihubungin Belum ngangkat telpon Mungkin tidur Biasanya katanya tidur sih Kata Bang Suleh Ini ternyata ada tugunya gitu Di Bone Kota kelahiran JK Nah jadi Kota di si Bone ini Memang kota kelahirannya Dari Bapak Mantan Wakil Presiden kita Bapak Yusuf Kala Di Bone ini ya Makanya Kemarin aku naik Cahaya Bone Itu salah satu Perusahaan yang Dimiliki oleh Kala Group Kala Logistik Cahaya Bone Nah ini Kota kelahiran JK Yusuf Kala Keren ya Akhirnya aku sampai disini Bantuan dari PO Putra 42 Nih Mau tau Bisku nih Bisa menekin Jalan yang menuju Ke situ Gimana Dari Pintu masuknya Jadi begitu Menuju ke situ Mantep kan Banyak Dalam-dalam lah Ada beras Ada apa Di situ Di semua Ini keren juga Banyak banget Paketnya Wah Later Dari PO Putra 42 Tapi kayaknya Masih Belum beres Tapi lihat ya Paketnya PO Putra 42 Mantep banget ya Sampai belakang-belakang Kita kan Gak full Tutupan ya Ini belakangnya Masih ada Satu celah Yang di atas Ayam tuh Nah ini full Tutupan semua Oh mantep Nah ini Gak tau nih Tadi bautnya Tapi kayaknya Belum tertolong Ini krunya Tapi bareng-bareng Semua Kita nongkrong Bareng Susah bareng Keren sih Salud Keren-keren 8.13 Baru Ayamnya kokokok Baru dapat Bautnya Tadi baru dibeliin Tadi Bautnya Dan akhirnya Bisa terpasang juga Hahaha Akhirnya kita bisa ngejar Kapal yang kedua Yang jam 10 Dari jam berapa Tadi jam 4 4 jam Setengah Hampir 5 jam Akhirnya beres juga Barang putra 42 Ini sesama Makassar Kendari Via Kolaka KTKT DATE-DATE Ya itulah Ini penumpangnya Lagi pada Glaser Pada piknik Ada yang piknik Tuh Bawa Tent Makanan Rantang Bawa Tiker Jadi penumpang sini Rata-rata Bawa Tiker Ya Ada yang juga bingung Bawa Tiker Yang disana Bawa Tiker Yang disana Bawa Tiker Pada makan bareng Seperti satu keluarga Gitu Berangkat disini Eh Nada aku Kenapa jadi Nada Makassar Gini Lagi dipasang Bannya Akhirnya Alhamdulillah Kekompakan Antara Kru Putra 42 Dan Kru Asma Indah Itu Drivernya Saling membantu Jadi Beda Tapi masih satu Jurusan Dan Susah seneng bareng Ditungguin kita Mantap Disitu ada warung juga Tuk ini Warung apa ya Menarik juga tuh Oh ternyata Itu Pangkalan rental Bone Makassar Jadi kayak travel Kalau di Jawa tuh Travel Eh di Sumater Travel Di Jawa juga Kayaknya Shuttle Atau travel Gitu Tapi mobil pribadi Nah ini Disini rental Jadi Angkutan dari Bone Ke Makassar Tuh Banyak pilihannya Unit-unitnya Berarti ini Pangkalannya Rental Bone Makassar Cari aja Di pojok Kalau yang mau Ke Makassar Gitu Nah ini Kompakan lagi Kru lagi Pasang Bannya Bannya tadi Jadi bautnya Dibeliin dulu Sama tadi Ada bapak-bapak yang Ngebantuin Bapak-bapak NS Gitu Dibeliin Di arah sana Di arah Palaka Kita masih Di Bune Potampone Kota kelahiran Bapak Yusuf Kala Panas banget Sini Karena ini deket laut Kita ke Pelabuan Tinggal setengah jam lagi Mungkin 40 menit Jalanannya Kok masukkan laut Sini Bisa pak Berangkat Masuk kelahiran Kita super Om lewat di situ Kadri Permisi ya Bisa 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 Apakah Di situ Kadri Kadri Kalau mau lewat Ahmi Itu Oke Capasal Apakah Jadi Dibuang Apakah Lusitu Nah kita bersama berangkat dari terminal Ketampuni Barang putra empat dua Sudah beres Masih bapak hadsa Kita berangkat dari terminal Veta Panggoy Terminal terbesar di Boni Terminal terbesar di Boni Terminal terbesar di Boni Tiba Ini kita di jalan MT Haryono Watampone Nah Watampone itu adalah ibu kota dari Kabupaten Boni Kita menuju ke pelabuhan Kota Watampone masih lurus Ke kanan setiap stadion Stadion Latam Parut atau apa ya Pemakaman Watampone Kalau kita ke kanan Kita gak ngelewatin kota Watampone Taman Masjid Alma Arif Kabupaten Boni Kayaknya ini salah satu masjid agung Atau masjid terbesar Yang ada di Kabupaten Boni Masjid Alma Arif Kita letaknya di tengah-tengah juga Kayaknya kita belok kiri Ini Univa Wah banyak banget Bali Ya Tau ini capes ya Ini kita belok ke kanan Menuju ke pelabuhan Nah kecamatan Tanete 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 Riatang Nah ada yang pesta lagi Di jalan Yosudarso Kaupaten Boni Menuju ke pelabuhan Nah disini kita jalan sengaja minggir-minggir Karena agak ke tengah Karena kalau ke pinggiran nanti kena pohon Pakai dekat pinggian Kalian pemasangan Balai pemasyarakatan Balai pemasyarakatan Balai pemasyarakatan Balai pemasyarakatan Kota kecamatan Kecamatan Lon Rai Kita masuk kecamatan Lon Rai Gimana Kita agak minggir nih Agak ke tengah Karena kalau ke kiri Kena nanti kena paket Oke, kita ke tengah 857, kita sudah masuk Bacuy Bacuy watampone Caa, kau katen bone Jam 9 pas Kita masuk Persiapan masuk Pelabuhan penyebrangan Ferry Bacuy Nah, jadi dari sini kita menuju ke Kolaka ya teman teman Kita menyebrang ferry Bacuy Ayah, ada yang ada yang Bacuy Ada yang punya, kapan itu? Ini kenapa ya? Tadi Ini dia pelabuhan Bacuy Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton